Halo guys back to Amangmola channel seputar martabak ya kali ini kita membahas penasaran yang kemarin gimana sih rasanya martabak oh ya kawannya dan ini udah di hadapan kita nih martabak oh tuh ya tuh martabak oh ya tuh ya martabak oh yang berada di Jalan Arim Sanin nomor 95 rt1 rw12 guys jadi jangan lupa ya kalau kalian perasaan gimana outletnya yaitu di Jalan Arim Sanin dan meskipun masih kerupakan pinggiran tapi kayaknya gak meragukan deh coba deh nih guys lihat aja ya ini tampilannya tuh dia udah pake custom dusnya ya terus disini ada grapefruit dan gofood jadi disini udah lengkap juga terus tertera-tera disini tuh info pemesanan guys tuh disini tuh jadi ya bagi kalian sobat semua yang pengen pemesanan di luar online bisa via WA langsung disini nih ya tuh ya terus disini ada slogannya solusi makersar lapar gofood martabak oh guys gimana ya kira-kira ya walaupun pinggir jalan ini hari ini kita mau review martabak oh dengan adonan red velvet topping pisang keju kacang coklat guys yuk kita mulai cekidors oh iya ini ada solatipnya berfungsi untuk biar rapi dan martabaknya gak rusak kalau dalam kita buka yuk yuk gak ngelukain di bagian atasnya oh iya guys gini guys ini jadi dalam dusnya ya ada dua lapisan lapis bawah dan atas ini tujuannya biar nih saat ini ditutup pas dibuka dari blue pen atau susu gak keluar tuh jadi dus masih rapi masih bersih berarti bener-bener waduh martabak oh yud menjaga menjaga untuk konsumen yuk gimana sih ya bismillahirrohmanirrohim cobain yud kamu cobain rasanya gimana sih gak kaleng-kaleng apa kaleng-kaleng ini kira-kira yud cobain pengennya ya guys yaudah cobain dulu yud ini kaleng-kaleng gak kira-kira wow nah hilangnya tunjukin yud gimana yud tampilan ini disini ada coklatnya ya terus ini pisang nih nah ini pisang nih pisang terus ada kejunya juga merahnya red velvet parah sih ini gila banget gimana nih terasa cobain yud cobain 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 gimana gimana enak banget enak banget dari teksturnya gimana ya enak banget sumpah teksturnya gimana dari teksturnya emang kalo red velvet itu keliatannya beda ya sama yang original dia tuh lebih lebih empuk kalo yang red velvet jadi bener-bener bikin inggrir ini guys beneran ini cuyuh ini pisahnya nempel langsung ke adonannya ya cuy parah sih sebenernya gak ada obat aku cobain dah cobain yang sebelah sini udah guys tuh ini guys bener-bener dia adonannya lembut empuk ini pisang keju coklat ini di dalamnya ada pisang keju ada coklat ada kacang jadi red velvet pisang keju coklat coklat cobain ya guys ternyata walaupun dipilih di jalan bener-bener bukan kaleng-kaleng dari adonannya red velvet teksturnya tuh empuk banget dan dia memiliki tekstur sarang ayah bega ambon empuknya bener-bener terus disini coklatnya juga kayaknya coklat pilihan rasanya beda banget nih ini gak pahir ini sih eh parah sih ini mah ini gue berani aduin ya kayak sama martabak-martabak yang di tempat lain gue berani aduin sumpah kayaknya nih eh komedit banget bener guys kayaknya harganya berapa ini 38 38 kebayar 41 nih kalau ada pisangnya karena topping pisang nambah 3000 red velvet keju kacang coklat itu 38 sama pisangnya 3000 cuma 41 ribu guys cuma 41 ribu guys kebayar banget sumpah bener-bener kan ngarangnya kayak bika ambon guys ini tadi aku bikinnya ini jam tadi dibikinnya itu jam berapa ya udah berapa jam ini dari jam 9 ini udah jam berapa ini coba kayaknya udah jam 10 lewatan ini masih tekstur empuk bahkan aku pernah nyobain tuh di pinggir jalan baru beli 15 menit dimakan udah kayak batu udah keras banget ini emang istrimanya-istrimanya martabak-martabak gitu jadi dia tuh lempar vel tuh parah sih ini mah jadi guys buru anda bukannya kita ngomong apanya ini pak kayak setelah kita review hari ini dia memakai coklatnya gak pahit jadi di tekstur empuknya ini ada manisnya coklat ada perbaruan pisang ada arsnya keju juga dan ada kerasnya kacang juga bener-bener ini mantep ini guys kalau kita makan yang manis-manis biar hanya biar hanya biar hanya biar hanya biar hanya di sini makan kalau tempat lain kan maksudnya tapi sejauh ini dimana bako ini ngalahin paling awal karena kita ini tebelnya bener-bener bukan main tebel banget tuh gila parah tapi ini maaf nih guys bagi yang udah berat badan di atas ini kayaknya nih ini bener-bener ancaman dah ancaman ancaman bang tapi nanti berlumer-lumer kayak gini ini asal tebelnya ini ada wijen-wijennya itu yang putih-putih kecil yang hitamnya itu yang hitamnya itu dia coklatnya itu di sini ada ada bekas pisang di dalam adonannya ya guys ya jadi dia itu pisang itu ditanam di adonannya red velvet itu sendiri gitu parah sih nagih sumpah tuh bener cuma harga 41 ribu udah dapet bener-bener nikmat bang bener-bener ini kita makan kayak gini bukannya kita nek tapi kenyang iya tapi kan nek adanya nih di martabakom ya karena mungkin dari bahan pilihan kali itu jadi pastinya ini gak bikin nek terus yang kenyang iya pasti lagi-lagi sejak kejujung jangan lewatin dah martabakom cokobahin dulu recommended kalau bener kalau gak bener omongan dua kali lagi sampai tiga kali ini parah banget ini ini pisang ya pisang tuh dia udah ditanam di dalam adonannya itu sendiri gitu terus disini ada bintik-bintik itu bijan parah banget ini mah gak ada obatnya sumpah enaknya guys jadi kalian pecinta kuliner terutama yang hobi manis yang demen keju yang demen martabak dateng langsung guys kayaknya gak bakal nyesel nih walaupun outletnya pinggir jalan ini ujung tombaknya ini cewek ini ciri khasnya martabaknya ini yang jual itu cewek ada cowoknya juga tapi ujung tombak cewek juga nih ini gak asal gak kalian kalian kayaknya ini pokoknya tercinta kuliner coba buktiin parah parah coba tuh guys tuh ini gila 10 cm guys tuh pokoknya yang lemaknya udah banyak yang kolesterolnya banyak hati-hati jangan dah takutnya inian tapi kayaknya ini nagih banget yud ini kayaknya bakalan dateng lagi buat nyobain yang lainnya pokoknya kalau kalian pengen nyobain kalian mager susah gitu males gitu buat dateng ke tempatnya kalian bisa pesen di Grab ya di alemannya martabak o r sanim gitu ya namanya gitu di gojek gojeknya martabak o r sanim ya guys jangan lupa martabak o r sanim itu gofoodnya martabak ini mah dua loyang tiga loyang sanggup dihabisin sekaligus ini guys ini kita belum minum loh udah mau habis nih oh iya gimana bako dua varian padan ada red velvet ini yang kita lihat di review kita cobain ini red velvetnya ada originalnya juga ada tipis ring ini mungkin solusi bagi kalian yang udah maaf agak obesitas atau kolesterol tinggi ini ataupun takut dud dalam masa diet mungkin solusi buat tipis kering menu tipis kering itu pas banget karena di menu tipis kering ini bentuknya gak kayak gini kayak krep kayak krep terus potong pizza nya juga ada guys ternyata guys jadi yang kayak alam-alam markobar gitu deh tau kan gitu gak yang markobar gitu nikmat abis tuh gak nguras harganya gak nguras banget kan paham gua harganya murah terus jangkul lah tadi aku enak banget sumpah nagih beneran dah gak ada enak-enaknya gitu biasanya lu kalau makan manis gitu kebanyakan kan lu enak gitu ya ini mah kaget coy jadi dia di adonannya tuh pas banget gitu sama manis yang ditimbulin sama susu gitu coklat pisahnya tuh pas gitu gak bisa ngomongnya gua gimana jelasinnya susah pusing enak banget coy aduh tapi ini halus ini kayak ini aduh makan sabu lo yang belum minum guys aduh aduh parah 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 itu itu ini ya hmm cukup aja kita keceng di rumah kayak kepengen ya nanti ini guys apa gak ngiler nih aduh bener-bener masuk banget ini gila-gila kira-kira besok apa nih yang belum yang maksudnya yang penasaran oh iya oh itu telurnya ada muzarellanya guys top down harga murah bersahabat masa cuma 50 ribu guys udah muzarela telur bebek isi 3 coba bayangin dagingnya daging sapi cuma aku jujur menyerah kalau untuk itu karena aku kolesterol agak tinggi kalau makan daging sapi aku gak kuang sebenarnya udah ngiler banget tapi ya ntar liat ntar kondisinya ya sebenarnya kalian bisa cek menunya lah di gojek gojek gitu jadi online gitu juga terus bisa WA aja langsung nanti bisa langsung hubungin aja sama WA yang nanti gue cantumin di bawah gitu oh iya bagi kalian yang pengen trackbase atau apapun di kolom komen ya guys saran dan vide juga kemudian barangkali main review menu yang lainnya gitu yang pastinya kami coba review suatu hal yang bikin kita penahalan dan ternyata dan ternyata tuh guys gak ngecewain 41.000 udah mantep ternyata gila gila nah hati tapi ini parah kalau kalian beli kalau kalau baru pertama makan pasti nagih pengen datang lagi ke tempatnya paduan kejunya cuy sama coklatnya tuh gak bisa dibayangin habisnya diceritain gue pusing parasit wah benar-benar pengini ini mantep mantep banget cuy buangnya tuh guys kalau penasaran lo gak ngasih ngebeng iya dateng ke temannya alamannya dimana oh iya alamannya martabok itu caranya gencang nomor 95 L1 Rp12 kelurahan tanah baru sama kan beci depok otaknya sampah dicari cuma yang masih berubahkan sih guys tapi benar-benar ini rasanya jangan cipelain rasanya cuy ini gak ada obat ini rekomendir banget mudah guys untuk yang red velvet karena bener berbeda dari teksturnya yang empuk itu bener-bener perpaduan dimana tapak ini bener-bener gak ngecewain aduh kenyang banget yang anehnya ini jadi kita seberapun asal pelutnya masih nampung ini hayo aja guys beneran jadi untuk kali ini kita review tuh guys habiskan udah gak bersih satu tuh 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 review mata pak red velvet toppingnya pisang keju coklat wijen udah kenal ya guys dan hasilnya gak ngecewain parah bro bener-bener gak ngecewain buktikan aja buktikan aja coba dateng langsung ke outletnya ya pokoknya tok banget tuh tuh martabak oh ya tuh kira-kira udah dulu ya guys ya barangkali kenyang banget ini soalnya gak ngecewain tapi kita adanya cuma kenyang padahal sih ini kalau ada penagi sumpah bener-bener ya mungkin next time kita cobain yang lainnya dari menu yang lain pokoknya parah gila abis udah ya guys hari ini revie-nya cukup sekian dan menurutku recommend it banget buat kalian para pecinta kuliner terutama yang seneng manis demen keju ya disini guys tempatnya nih martabak oh ya jadi buruan dateng di outlet jam 4 sore udah buka start mulai jam 4 sampai jam 10 malam guys dia gak malam malam banget apalagi dalam waktu PSBB kayak gini dia manta banget nah dari segi sterilnya tempat pokoknya semuanya terjaga banget nih guys ya untuk kali ini sudah ya selamat malam semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya biar bisa berjumpa di lain waktu dengan review-review yang lainnya guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati